Inilah Radio Republik Indonesia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Pukul 6 waktu Indonesia Barat Dari Tanjung Pinang Provinsi ke Pulauan Riau Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah Sari Berita, untuk sementara pihak sekolah diminta untuk tidak memungut uang seragam sekolah SMA dan SMK Layanan pembuatan paspor dibatasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Jumat 3 Juli 2020 bersama saya Syahrudin Azdam Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ke Pulauan Riau meminta pihak sekolah untuk sementara waktu Tidak memungut uang seragam sekolah bagi siswa SMA dan SMK sederhana Kepada Pendidikan Provinsi ke Pulauan Riau, Mamad Ali mengatakan tahun ajaran baru akan dimulai pada 13 Juli mendatang Meskipun demikian, masing-masing sekolah tetap mempersiapkan metode serta teknis pembelajaran Yang akan diberikan kepada anak didiknya melalui virtual atau online Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 masih terus diwaspadai dan dijegah penelurannya Selain itu juga didiknya mengatakan bahwa untuk baju seragam pihak sekolah diminta untuk saat ini tidak membahas terlebih dahulu dengan para wali murid Baju seragam tidak dianjurkan untuk sementara, belum ada kita bahas-bahas Jadi seragam yang ada sekarang dari SMK itulah yang mereka pakai Kalau seandainya mereka memang harus datang ke sekolah Ya kan sekarang ini tidak menutup kemungkinan anak-anak baru pun di rumah 6 bulan Ada PLS, pengenalan lingkungan sekolah, lebih kurang 1 minggu Ya dia mengenal lingkungan sekolah, nanti sekolah bikin program lewat virtual Anak-anak ikut virtual secara bergeliran ini ya Sementara itu sebelumnya Pantai Gubernur Kepulauan Riau Istianto Juga sudah meminta agar persoalan baju seragam untuk sementara tidak dibahas terlebih dahulu Apalagi kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang mulai bangkit setelah terpuruk oleh COVID-19 Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan Berdasarkan surat keputusan bersama 4 Menteri Tanjung Pinang, Atma Dinata Hal ini dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama 4 Menteri Yang diterbitkan 15 Juni 2020 lalu Menurutnya dalam SKB 4 Menteri tersebut sudah diatur bahwa siswa SMA dan SMK sederajatlah Yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah terlebih dulu Bersamaan dengan masuknya tahun ajaran baru Sementara untuk siswa SD dan SMP sekolah tetanyi Pinang baru akan masuk sekolah sekitar bulan September 2020 Sedangkan untuk TK dan PAUD paling cepat masuk sekolah pada bulan November mendatang Namun Atma Dinata menyampaikan dibukanya kembali belajar tatap muka di sekolah bagi siswa SD, SMP, TK dan PAUD di kota tanjung Pinang Tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu Berdasarkan SKB 4 Menteri pendidik yang paling cepat masuk bersamaan dengan tahun ajaran baru 13 Juli itu pendidikan menengah Kalau pendidikan dasar kan paling cepat September 2 bulan setelah pendidikan menengah Lalu pendidikan anak usia dini 2 bulan setelah pendidikan dasar November Untuk informasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sudah menetapkan bahwa sekolah yang berada di zona hijau Dapat mulai belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2020-2021 Selain berada di zona hijau, terdapat beberapa kriteria agar sekolah tersebut dapat melakukan pembelajaran tatap muka Di antaranya mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat Satuan pendidikan atau sekolah wajib memenuhi semua daftar periksa dan telah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka Serta orang tua atau wali murid setuju dengan pembelajaran tatap muka Artinya sekolah tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan anaknya untuk belajar tatap muka di sekolah Karena masih belum cukup merasa aman ke sekolah Maka murid diperbolehkan untuk belajar dari rumah Nadiem menegaskan keempat syarat tersebut wajib untuk dipenuhi sebelum sekolah kembali melakukan pembelajaran tatap muka Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang Kepala Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang Irwanto Suhaili menyebutkan Layanan pembuatan paspor dibatasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan Pada masa tatanan kehidupan baru pada masa pandemi COVID-19 Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang Batasi layanan pembuatan paspor Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang Irwanto Suhaili menjelaskan Sejak tatanan diterapkan di Tanjung Pinang Pihaknya sudah kembali membuka layanan paspor Termasuk pada hari Sabtu Irwanto mengatakan saat ini layanan pembuatan paspor dibatasi Sebelum pandemi COVID-19 dalam satu hari melayani sekitar 80 orang Namun saat ini dibatasi hanya sekitar 40 orang Irwanto menyebutkan warga yang hendak membuat paspor tetap memperhatikan protokol kesehatan Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa keberadaan imigrasi Tanjung Pinang Untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di kota Tanjung Pinang Jadi imigrasi dalam memberikan pelayanan new normal Kami membuka layanan paspor ya Tapi dengan catatan kita tetap mengacu dari protokol kesehatan Kami sudah pasang di kantor Silakan masyarakat yang membuat dan ingin datang membuat paspor dengan memperhatikan Menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak Masyarakat silakan untuk membuat paspor dalam new normal ini tidak ada masalah Keberadaan imigrasi Tanjung Pinang itu Yalah untuk mempermudah dan untuk memberikan yang pelayanan terbaik buat masyarakat Tanjung Pinang Jam buka tetap ya Malam kami membuka layanan di luar jam kantor hari Sabtu Itu lah layanan simpatik Sedikitnya masyarakat yang membuat paspor disebabkan pelabuhan internasional seribitan Pura Tanjung Pinang Saat ini belum buka Sehingga minat masyarakat juga berkurang Kalau kurang itu bisa katakanlah 60% 70% berkurang Berkurang jadi tinggal 20-18 lah Ya sebulan itu seribu ya, seribu, seribu dua ratus lah begitu Pandemik ini jadi empat ratus sebulan Kan jauh itu Segelangan normal pelan-pelan sedikit naik Tapi step by step Sebelumnya pada saat Tanjung Pinang berada dalam zona merah Layanan paspor untuk masyarakat umum sempat ditutup sementara Hanya melayani kebutuhan berdesak Seperti keperluan orang sakit untuk berobat dan keperluan lainnya Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang Masyarakat dihimbau saat membeli hewan kurban Yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kebubatan Bintan terus meningkatkan upaya pengawasan Kesehatan Hewan Kurban di seluruh wilayah Kebubatan Bintan Provinsi Kepulauan Riau Mengingat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini Akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2020 Sehingga kesehatan hewan yang akan dikonsumsi masyarakat itu Harus layak dan sehat jauh dari penyakit hewan Kepala Dinas DKPP Kebubatan Bintan Hairul Mengimbau masyarakat agar senantiasa Berkonsultasi dengan dokter hewan Jika akan membeli hewan kurban Di antaranya membeli sapi atau kambing Yang telah diawasi dan diperiksa oleh dokter hewan Sehingga hewan dari peternak yang dibeli tersebut Layak untuk dikonsumsi Al Senada juga dikemukakan Kepala Seksi Kesehatan Hewan DKPP Bintan Iwan Beri Prima Yakni membeli hewan ternak Yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan Atau SKKH Karena hewan yang dibeli peternak dari luar daerah Harus mengantongi SKKH dari daerah asal hewan tersebut Kami mengimbau kepada masyarakat Khususnya masyarakat yang akan melakukan kurban Pada tahun ini Dan juga kepada Panitia pemotongan hewan kurban Yang ada di masjid-masjid Agar dalam memilih hewan kurban Ini sebaiknya adalah Hewan kurban yang sudah Kami lakukan pengawasan Salah satu Bukti dilakukan pengawasan adalah Hewan kurban tersebut Kita berikan surat namanya SKKH Surat Keterangan Kesehatan Hewan Menurut Kasih Kesehatan Hewan DKPP Bintan Iwan Beri Prima Ciri-ciri hewan yang sehat itu Mata hewan kurban cerah dan tidak berair Bulunya bersih dan tidak kusam Cermin hidung basah dan bersih Tidak kurus Kotoran normal dan tidak diare Nafsu makan baik Dan gerakan hewan lincah Sedangkan tanda-tanda hewan tidak cacat Seperti testisnya utuh Dan ada sepasang Daun telinga utuh Dan tanduk tidak patah Tidak buta Dan kaki hewan kurban tidak pincang Kemudian hewan kurban harus cukup umur Sapi atau kerbau minimal 2 tahun Domba atau kambing minimal 1 tahun Reporter Febrian Sah RRI Tanjung Pinang Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Informasi berikutnya Tes seleksi jabatan tinggi pertama Dilingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau Memasuki tahapan wawancara Yang akan dilaksanakan hari ini Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Hari ini 42 orang peserta seleksi open bidding jabatan di Pemprov Kepri Menjalani tes wawancara di kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak Tes wawancara seleksi jabatan ini merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya Sejumlah peserta open bidding itu mengikuti pemeriksaan kesehatan dan uji kompetensi Ketua penelitian seleksi Tengku Sain Arifadilah mengatakan Pelaksanaan open bidding ini akan dinilai oleh tim pansel yang berasal dari beberapa bidang Mulai dari kantor regional Badan Kepegawai Nasional, Akademisi UNRI, dan pihak Kemendagri Dari tim pansel kita ini terpadu Ada dari Kanrek BKN Ada beberapa pukulan tinggi dari Pekanbaru, dari UNRI Terus kita lakukan pendampingan dari KSN Jadi kita pitcon terus dari Kemendagri Jadi setiap kita membahas lewat pitcon Sekretaris daerah Kepri ini juga menambahkan Tahapan open bidding sudah mulai dilakukan sejak 22 Juni lalu Untuk proses pendaftaran Total pejabat yang pendaftar sebanyak 77 orang Dan yang lolos tahap administrasi sekitar 72 orang Selanjutnya pada 30 Juni hingga 1 Juli 2020 lalu Dilakukan pemeriksaan kesehatan Sementara presentasi, wawancara, uji kompetensi, manajerial, dan sosial-kultural Pada 3 Juli hingga 5 Juli 2020 Kemudian dilanjutkan dengan penelusuran rekam jejak pada 5 Juli 2020 Dan terakhir penghormatan hasil seleksi Yang akan diumumkan pada 17 Juli tahun 2020 Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan Bawaslu Kota Tanjung Pinang akan melakukan pengawasan intensif Dalam proses perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih PPDP oleh KPU Guna menghasilkan PPDP yang profesional dan berintegritas Badan pengawas pemilu Bawaslu Kota Tanjung Pinang saat ini Tengah melakukan pengawasan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP oleh KPU Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan Riau Yang sudah dilaksanakan setiap tanggal 24 Juni hingga 14 Juli 2020 Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Muhammad Zaini mengatakan Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih ini adalah awal dari tahapan pemutakhiran data pemilih Yang harus diawasi oleh Bawaslu bersama dengan Pangwaslu Kecamatan dan Kelurahan Menurut MZaini, fokus pengawasan tahap ini adalah memastikan Calon petugas pemutakhiran data pemilih independen dan netral Selain itu dipastikan juga semua warga yang berhak memilih masuk dalam daftar pemilih Sehingga diharapkan dapat menghasilkan daftar pemilih yang valid Memenuhi syarat pemilih dan bersih dari data ganda Di antara fokus pengawasan, perekrutan PPDP yang dilakukan oleh jajaran KPU melalui PPS Kegiatannya berlangsung secara terbuka Agar mendapatkan petugas PPDP yang benar-benar berintegritas dan berkualitas Karena nanti ketika melakukan proses coklit Bagaimana petugas PPDP ini memastikan daftar pemilih bersih dari pemilih ganda Oleh karenanya ini merupakan tahapan yang cukup krusial Maka Bawaslu dan jajaran Panwascam serta PKD Ini akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembentukan PPDP Serta lanjutannya yaitu melakukan proses coklit Ketua Bawaslu Kota Taim Pinang Muhammad Zaini juga menjelaskan Syarat menjadi petugas pemuktakiran data pemilih Yang ini berusia antara 20 hingga maksimal 50 tahun Independen dan tidak berpihak Sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif Memiliki kemampuan mengoperasikan teknologi informasi Bersedia bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya Dan bersedia mematuhi serta melaksanakan protokol kesehatan penyebaran COVID-19 selama bekerja Reporter Ario Wisnu, RRI Tanjung Pinang Kepala Seksi Pembinaan Jasmani, Lanut RHF Tanjung Pinang Kapten Kesehatan Agus Sumanto Mengatakan dari 23 calon siswa yang mengikuti tes calon taruna TNI Angkatan Udara Hanya 20 orang yang memenuhi persyaratan dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya Sebanyak 20 calon siswa taruna Akademi Angkatan Udara Panitia Daerah Pangkalan TNI AU Raja Haji Pisabdila Menjalani serangkaian tes samabta dan tes postur Yang dilaksanakan di lapangan Korep 033 Wira Pratama dan gedung di Tenggantara Lanut Raja Haji Pisabdila, Kota Tanjung Pinang Kepala Seksi Pembinaan Jasmani selaku wakil sementara Kepala Dinas Personil Lanut Raja Haji Pisabdila Kapten Kesehatan Agus Sumanto mengatakan Dari total awal sebanyak 23 calon siswa yang telah mengikuti tes administrasi, verifikasi, tes kesehatan pertama, dan tes psikologi Maka tersereksi 20 orang calon siswa yang memenuhi persyaratan dan berhak lanjut ke tahap tes samabta dan tes postur Tes postur dilaksanakan untuk memilih postur-postur tubuh calon taruna Akademi Udara Yang ideal sesuai dengan yang diharapkan oleh TNI AU Kriteria yang diambil wajib memiliki kualitas tubuh, kekuatan fisik, dan kemampuan mobilitas yang tinggi Sehingga cocok untuk mengawaki alusista TNI AU yang serba canggih dan berteknologi tinggi Kriteria yang diambil dalam pelaksanaan tes kejalanan ini calon taruna diharapkan memiliki kualitas tubuh, memiliki kualitas kekuatan, memiliki kualitas mobilitas yang cukup tinggi Itu yang diharapkan diambil dalam tes kejalanan ini Kemudian dalam postur ini kita diharapkan dapat memilih postur-postur tubuh yang diharapkan oleh TNI Angkatan Udara Sehingga cocok untuk mengawahi alusista TNI Angkatan Udara yang serba canggih dan berteknologi tinggi Casis yang melaksanakan tes taruna di Ruanud Raja J.B. ini kebanyakan sudah memenuhi syarat Cuma ada beberapa personil yang kurang mempersiapkan diri Satu, yang kedua di dalam pelaksanaan tes postur banyak postur-postur yang kurang memadai Tapi pada dasarnya banyak yang sudah memenuhi syarat Tes samapta dibagi menjadi tiga bagian Yaitu samapta A, B, dan samapta C Samapta A terdiri dan dilari selama 12 menit dengan tolak ukur jarak tempuh Samapta B meliputi pull-up, post-up, dan satel run Sementara samapta C menilai kemampuan renang casis dengan jarak 25 meter dan waktu tempuh sebagai tolak ukur Menurutnya, secara umum para casis tersebut sudah memenuhi syarat Namun ada beberapa casis yang kurang mempersiapkan diri dan memiliki postur yang kurang memadai Maka dari itu, dirinya berpesan kepada calon-calon Taruna Akademik Angkatan Udara berikutnya Untuk mempersiapkan diri dengan matang Sudah mempersiapkan diri mulai dari membina jasmani, membina mental ideologi, kemudian pembinaan postur agar sesuai dengan yang diharapkan Sehingga sewaktu nanti pelaksanaan tes, calon-calon siswa Taruna sudah siap untuk bersaing menjadi calon Taruna Akademik Angkatan Udara Reporter Rizpan Badriang, NRI Tanjung Pinang Berdengar di mana pun berada, berikut kita simak update COVID-19 ke Pulauan Riau bersama Dr. Anus Muhammad Darwin MT, Ketua Tim Sekretariat GTC 19 Provinsi Kepri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan kami pada sempatan sore ini menyampaikan update gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Pulauan Riau Kamis 2 Juli 2020 Saudara-saudaraku tercinta, Alhamdulillah pada hari ini terdapat 8 orang pasien sembuh COVID-19 7 diantaranya berasal dari Kota Batam dan 1 orang dari Kabupaten Karimun 4 orang berasal dari kluster HOG Eden Park Batam yakni pasien nomor 115 atas nama Tuan JUS berusia 48 tahun 2 pasien nomor 208 atas nama Nyonya RT berusia 53 tahun 3 pasien nomor 211 atas nama Tuan JD berusia 26 tahun 4 pasien nomor 232 atas nama Nona RS berusia 22 tahun 2, 3 orang berasal dari kasus tunggal di Batam yakni pasien nomor 212 atas nama Nyonya TR berusia 40 tahun 2 pasien nomor 215 atas nama Tuan MP berusia 31 tahun 3 pasien nomor 251 atas nama Tuan SG berusia 38 tahun sedangkan 1 orang yang berasal dari Kabupaten Karimun yakni pasien nomor 258 atas nama Tuan JS berusia 30 tahun yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Muhammad Sani namun pada hari ini juga kita masih mencatatkan penambahan dan konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 5 orang di kota Batam yakni pasien nomor 271 atas nama Nona RMR berusia 22 tahun menjalani karantina di RSKI COVID-19 Galang pasien nomor 272 atas nama anak MRF berusia 4 tahun pasien nomor 273 atas nama Nyonya WA berusia 34 tahun pasien nomor 274 atas nama Tuan HAO berusia 35 tahun dan pasien nomor 275 atas nama Nyonya BS berusia 45 tahun kelima-limanya menjalani karantina di RSKI COVID-19 Galang adapun kumulatif data perkembangan COVID-19 di 7 kabupaten kota dapat kami sampaikan pertama kota Batam kumulatif jumlah kasus 233 bertambah 5 dari hari sebelumnya kemudian kasus aktif berkurang 2 menjadi 36 orang kemudian meninggal 11 orang tetap sembuh 186 bertambah 7 orang dari hari sebelumnya kota Tanjung Pinang kumulatifnya 27 kasus aktif masih 1 sampai sekarang belum sembuh meninggal 3 orang sembuh 23 untuk Batam statusnya orangnya risiko sedang Tanjung Pinang risiko rendah warna zona kuning kemudian Bintan jumlah kasus kumulatif 8 orang kasus aktifnya 1 orang meninggal 1 sembuh 6 status penyebaran kuning Karimun jumlah kumulatif kasus 6 kasus aktifnya menjadi 0 pada hari ini karena sembuh bertambah 1 menjadi 6 orang status penyebarannya kuning Lingga Natuna dan Anambas juga Sabuk Nusantara dan Kelut sudah status hijau total kumulatif kasus 307 bertambah 5 dari hari sebelumnya kemudian kasus aktif 38 berkurang 3 atau sebanyak 12,4 persen kemudian meninggal 16 orang 5,2 persen sembuh 253 bertambah 8 dari hari sebelumnya dengan persentase sebesar 82,4 persen Ada pun lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 Kota Tanjung Pinang 1 orang di RSUD Raja Ahmad Tabib Kota Batam ada 36 orang tersebar 3 orang di RSUD Rumah Sakit Badan Pengusahaan 33 orang karantina di rumah sakit khusus infeksi COVID-19 galang Sedangkan di rumah sakit Awal Bros Budi Kemuliaan, Elisabeth Batam Kota dan Lebuk Baja dan rumah sakit Bung Patimah sudah tidak ada lagi orang yang dirawat Kabupaten Bintan masih ada satu orang karantina di RSUD Raja Ahmad Tabib Kabupaten Karimun sendiri dengan sembuhnya satu orang pada hari ini tidak ada lagi yang dirawat Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan dat pelintasan pekerja migran Indonesia dari pintu dari Malaysia ke Kepulan Riau melalui pintu Batam Center tanggal 30 Juni 66 orang tanggal 1 Juli kemarin 139 orang atau bertambah 73 orang dari hari sebelumnya Singapura ke Kepulan Riau belum ada data pelintasan sampai hari ini sehingga rekaputulasi data pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulan Riau periode 1 Juli berjumlah 139 orang sedangkan periode 18 Maret sampai dengan 1 Juli berjumlah 49.311 orang Agenda gugus tugas COVID-19 Pembangun Riau pada hari ini tim reaksi cepat BPBD Provinsi Pembangun Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di kantor BKPSDM Provinsi Pembangun Riau kemudian pada hari ini juga kita mengikuti rapat teknis pembahasan program KRIS atau transaksi non-tunai sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media transaksi tunai atau tatap muka antara OPD terkait dengan Bank Indonesia serta perwakilan perbankan di Batam Saudara-saudaraku tercinta kami selalu tidak jemuh-jemuhnya menghimbau kita semua bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir mari kita disiplin melakukan pola hidup bersih dan sehat serta lebih konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini atau di era adaptasi kebiasaan baru ini ketika vaksin belum ditemukan kedisiplinan inilah menjadi vaksin bagi kita semua ketika kita berada di luar rumah ketika kita sudah mulai dibolehkan melakukan berbagai aktivitas bekerja dan lain sebagainya mari selalu gunakan masker rajin mencuci tangan hindari kerumunan mari kita menjaga diri kita sendiri keluarga masing-masing dengan demikian kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita terakhir tentunya kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing agar wabah COVID-19 ini segera berlalu dan diangkat dari negeri yang kita cintai ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dimanapun berada sebelum kami akhiri warta berita untuk pagi hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita untuk sementara waktu ini pihak sekolah diminta untuk tidak memungut uang seragam sekolah dan SMK dan SMA layanan pembuatan paspor dibatasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang saya Syahrir Naznam selamat pagi Jajahir Naznam Terima kasih.